Hai jangan-jangan era-era Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keblokers dimanapun kalian berada Dalam rangka kejar jam tayang Mohon maaf Jika kita upload apa saja yang kita kira pantas kita upload Namun ada banyak playlist yang bisa kalian pilih Kali ini kita akan membahas cicat Iya, cicat Kenapa kotorannya berwarna hitam putih Dan kenapa hewan ini boleh dibunuh Lepas 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 Pernahkah Anda berpikir mengapa kotoran cicak berwarna hitam dan putih? Apakah karena cicak ngefans dengan jupentus? Atau justru karena saking membencinya? Hitam dan putih merupakan warna universal yang unik. Hitam akan nampak mencolok saat ada di area berwarna terang. Putih akan nampak mencolok di area berwarna gelap. Itulah uniknya kotoran cicak, warna hitam dan putih menjadikan ia akan terlihat dimanapun ia berada. Jonathan Hall ahli herpetologi amatir di Quere memaparkan bahwa dua warna, hitam dan putih, itu dihasilkan dari gabungan urin dan fesis cicak. Bagian hitam sejatinya adalah fesis, dan bagian putih merupakan urin yang terkonsentrasi. Lalu, mengapa kok cicak boleh dibunuh? Apa salahnya? Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang utusan Allah yang mendapat mukjizat tidak mempandibakar api. Raja Namrud yang kala itu mengaku sebagai Tuhan jelas merasa risau akan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Akibatnya, Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan menceburkannya ke dalam kobaran api yang besar. Namun atas izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar besar tersebut. Di balik kejadian tersebut, nyatanya ada beberapa spesies hewan yang terlibat. Semut misalnya, ia dengan susah payah berlari ke sana kemari membawa butiran air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Seekor burung justru nyinyir dan meragukan apa yang dilakukan semut. Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, kata si burung. Memang benar air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tapi ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana, sahut semut. Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api dan memperbesar kobaranya, sehingga ia dengan gamblang berpihak pada Raja Namrud. Atas tindakan tidak terpuji dari cicak tersebut, para ulama akhirnya menyatakan bahwa membunuh cicak hukumnya adalah sunnah. Selain karena tindakan cicak itu, hewan yang sering menempel di dinding dan langit-langit rumah tersebut juga dianggap merugikan karena membawa banyak bakteri berbahaya. Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim menyebutkan ilat bahwa cicak tergolong hewan yang pasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak negatif dan termasuk hewan yang mengganggu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan satu pukulan dicatat baginya seratus kebaikan. dalam dua pukulan. Terima kasih telah menonton!